Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan ngaji kitab Ibanatul Ahkam Untuk hadis yang ke-15 Rabbis rakhli sadri wa isrli amri Wa khlul udhata min lisani Yafqahu qawli amma ba'd Wa bihi wa ilaiqal an umni salamata qalat Qalat dawis sopa umni salama Qalat dawis sopa rasulullahi Sallallahu aleyhi wasallama Alladhi utai wang yashrobbukang Ngumbi sopa alladhi Yashrobbukang minum sopa alladhi Fi inail fidbati indalam Wadda perak Iku innama yijar jiru Satu menit bakal dikrojokno Diri gojokake Fi batnihi indalam perutnya ladhi Yijar jiru dikrojokake Alladhi fi batnihi indalam perutnya Alladhi naru jahannama In api neraka jahannam Mutafakun alayhi ayyada Mutafakun alayhi Tawiki iku mutafakun alayhi Al-ma'nal ijmali utawi pengertian Kang bersifat umum ijmali Yastakiku menghaki Al-ukubata in siksa Al-ukubata in siksaan minallahi al-garim Man wong yashrobbukang minum sopa man Fi aniyati zahabi indalam Wadda yang terbuat dari mas Wadda kan gawi tekomas Wal-fildoti awi-fildoti utawa pera Limukhala fatihi krono olehi nulayani Limukhala fatihi krono olehi nulayani Limukhala fatihi krono olehi nulayani Al-ukubata in siksaan minum Al-ukubata in siksaan minum Al-ukubata in siksaan minum Al-ukubata in siksaan minum Dengan menggunakan wadda yang Terbuat dari bahan emas Bahannya tekomas atau perak Ini betul-betul Diberikan ancaman hukuman Oleh usia Allah Dengan hukuman yang sangat berat Jadi sekali lagi Ini gak bisa dilogikakannya Jadi sekali lagi hukum itu Ada dua kemungkinan Satu ada ta'ak kuliah Ada yang bersifat ta'akbudiah Ta'akuliah atau gheru ta'akuliah Atau bahasa lain Ada yang ilaliyah Ada yang gheru ilaliyah Ada yang hukum itu Bisa kita fahami ilad Ilad itu alasan yang melekat Dalam hukum itu Kalau ta'akuliah itu logika Logika itu ya sama dengan ilad Yang melekat di dalam hukum itu Atau yang kedua Ada yang namanya hukum yang bersifat Gheru ilaliyah Yang tadi disebut dengan istilah ta'akbudiah Yang tidak ada logika Tidak ada ilad hukumnya Yang kita harus pasrah Tanpa harus Memaksakan diri untuk mencari ilad Atau alasannya itu kenapa Jadi saya ulangi ya Hukum itu Tidak semuanya ada ilad hukumnya Saya ulangi ya Hukum tidak mesti ada apa Ilad hukumnya Karena tadi ada yang bersifat Tidak ada yang bersifat Tetapi bahwa semua hukum itu Pasti ada hikmah Hikmah dengan ilad itu berbeda ya Kalau ilad ini Alasan yang bersifat terukur Yang melekat Yang mendasari terhadap Penetapan hukum Jadi ada ukurannya Alasan yang terukur Yang melekat Paham ya Jadi ada batas-batasnya Yang ada pada hukum Ya kayak umamanya orang Boleh mengkosor sholat Itu karena iladnya Lissafar Iladnya karena apa Lissafar Khomer itu memabukan Iladnya karena Liliskar Iskar itu apa Memabukan Mabuk itu jelas Ukurannya Paham ya Ukurannya jelas Dan disitu melekat Pergi itu jelas Ukurannya Pergi itu meninggalkan rumah Dalam jarak tertentu Itu namanya pergi Nah itu namanya ilad Hukum tidak selamanya Ada iladnya Kita hilangin rumusnya apa Hukum tidak selamanya Ada apa Ilad hukum Tetapi kalau hikmah hukum Itu semuanya ada Nah hikmah itu yang kayak apa Umpamanya Kalau tadi ya Orang kalau pergi itu Akan timbul Masyakot Masyakot itu akan timbul Situasi yang dia Kesulitan Berat Beban Wung lungo itu Garai repot Garai kita ini Banyak kesulitan Beban Berat Itu namanya Masyakot Nah masyakot itu Tidak terukur kan Tidak bisa terukur Karena relatif Masyakot itu Tergantung pada situasinya kan Tapi kalau tadi pergi Itu terukur enggak Safar Pergi itu loh Terukur apa enggak Terukur Makanya dia namanya ilad Tapi kalau masyakot itu bukan ilad Tapi hikmah Hukum Bahwa pergi itu Madhunnatul masyakot Hukum itu Yang namanya hikmah itu Madhunnah Madhunnah itu Relatif ya Sesuatu yang diduga Jadi saya ilang Apakah semua hukum itu Pasti punya ilad hukum Tidak Tapi kalau hikmah hukum Pasti semua Apa bedanya Ilad itu bersifat apa Terukur Apa Ter Dan bersifat apa Pas Pasti Terukur dan pasti Tapi kalau hikmah hukum Bersifat relatif Tidak pasti Dia dugaan Dugaan di dalam Nah itu enggak boleh Hukum ditetapkan pada dugaan Harus hukum itu Ditetapkan pada Sesuatu yang bersifat pasti Paham ya Hukum tidak boleh Ditetapkan pada hal Yang masih bersifat Dugaan Dugaan Tetapi harus Bersifat sesuatu Yang bersifat Yang pasti tadi Itu yang dimaksudkan Dengan ilad hukum Nah dalam kasus kias Hukum kias itu Yang boleh dikiaskan Itu yang ada ilad hukumnya Saya ulangi ya Anda mengenal Ada istilah sumber hukum Namanya kias Ada ijma Ada apa? Kias Nah Kias itu kan menyamakan hukum Yang belum ada hukumnya Dengan hukum yang sudah ada hukum Peristiwa yang belum ada hukumnya Dengan peristiwa yang sudah ada Hukum Karena adanya kesamaan ilad Jami' Namanya Jami' Ada yang menyamakan Antara keduanya Nah Yang bisa dikiaskan itu Hukum yang ada iladnya Yang tidak ada iladnya Tidak bisa dikiaskan Bantun Saya ulangi Yang bisa dikiaskan itu jenis hukum apa? Yang ada ilad Ketika peristiwa atau masalah Tidak ada iladnya Hukum itu tidak ada iladnya Maka Kita tidak bisa mengkiaskan ke sana Paham ya? Karena Kias itu harus ada kesamaan Al-Jami' Bainahumah tadi Nah Dalam kasus ini Yang namanya Larangan untuk memakan Atau minum Dengan menggunakan wadah Yang terbuat dari emas Ini Kaitannya ini adalah Bersifat ta'abudiyah Atau ghairu ta'abudiyah Atau ghairu ilaliyah Yang tidak ada Yang tidak ada ilad hukumnya Sini tidak bisa Tapi kalau hikmahnya Pasti ada Hikmah itu apa ya? Supaya tidak timbul Kecemburuan sosial Supaya tidak timbul Adanya Apa istilahnya Gap Yang bisa menimbulkan Adanya persoalan Yang terkait dengan Persoalan Hubungan sosial Hubungan ekonomi Macem-macem lah gitu ya Tidak ada kibriya Tidak ada Sombongan Tapi ini sekali lagi kan Sifatnya relatif Ya Makanya tidak ada ilad hukumnya Jadi kalau ditanya Iladnya apa Kok dilarang Memakan atau minum Dengan penggunaan Masus dari Mas Ada iladnya enggak? Ada iladnya enggak? Tidak Tidak ada Karena bersifat apa? Bersifat apa? Ta'ab Yang setegas Karena bersifat apa? Ta'abudiyah Bersifat Ghairu Ilaliyah Ghairu Ta'abudiyah Yang tidak bersifat Ta'abudiyah Ini harus bisa membedakannya Mimukhola fatihi Karna oleh Nulayan iman Asyari Amr Asyari Yang perintah Syari Al-Hakim Yomal-Kiyamah Kita jarruin Nari Kelawan oleh Dikrojok Dikrojok Maring sesuatu Irtaga Bakang Lakoni Sopaman Hukum 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 Minasyur Bisa Minum Filina In Dalum Wadah Al-Mukharrami Yang diharamkan Fikul Hadis Takhrim Syur Bih Haram Ngum Minum Fiyani Atil Filtoh Lirijali Wan Nisa Wabayan Uku Batiman Irtaga Bakang Lakoni Sopaman Lelika Indemikan Asyur Bih An Yatil Filtoh Lirijal Menisa Jadi Minum Atau Seluruh Jenis Peralatan Yang terbuat Dari mas Itu Tidak Boleh Tempat Duduk Sofa Dari mas Tidak Boleh Faham Meskipun Itu Orangnya Punya Baik Itu Berupa Wadah Minum Wadah Makan Seluruh Jenis Peralatan Yang Kalau Dalam Bahasa Fikir Itu Apa Fisti Amali Awan Nid Zahabi Wal Filtoh Apa Fisti Amali Waya Krumulan Haram Apa Isti Amalu Awan Nidhati Wal Filtoh Lir Rijali Wan Nisa Bagi Laki-laki Dan Perempuan Sama 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 Haram Perempuan Hanya Boleh Menggunakan Mas Per Biasa Kalau Laki-laki Tidak Boleh Semua Tidak Boleh Laki-laki Tadi Ketika Ditanya Logikanya Apa Tidak Ada Logika Itu Sudah Aturannya Gomu Gitu Hikmahnya Banyak Silahkan Dianalisa Hikmahnya Ini Hadis Yang Ke 15